Halo semua terima kasih karena sudah mengklik video ini dan selamat menonton di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film I love you bad copper film ini sendiri menceritakan seorang pria bernama Dennis yang sangat menyukai wanita paling cantik yang ada di sekolahnya apakah Dennis berhasil mendapatkan wanita yang ia sukai selama ini Oke langsung saja kita masuk keceritanya di awal film di suatu sekolah dimana Dennis dan teman-temannya sedang wisuda karena mereka semua akan berpisah Dennis pun maju ke depan untuk mengutarakan unek-uneknya selama ini Dennis yang polos dan lugu pun mengatakan ke semua orang kalau ia mencintai bed copper alhasil bed copper pun menjadi bahan perhatian semua orang mantan pacar bed copper yang bernama Kevin pun sedikit tidak senang melihat hal itu lalu Dennis pun melanjutkan perkataan konyolnya di sisi lain teman sekelas Dennis yang bernama Greg merasa tersindir dengan perkataan Dennis Dennis mengatakan kalau ia hanya pria besar dan bodoh yang suka memukul anak-anak karena ia kurang kasih sayang saat acara selesai bed copper langsung nyamperin Dennis dan berkata kalau ia membuatnya malu di depan banyak orang namun bed copper juga mengatakan kalau itu manis sekali karena kepanasan dengan baju yang dipakai bed copper pun melepaskannya tak lama kemudian mantan pacar bed copper yang bernama Kevin pun datang ia merasa cemburu dengan Dennis yang tampak akrab dengan bed copper saat Kevin ingin mengajarnya guru mereka pun datang Kevin pun mengurungkan niatnya sebelum mereka pergi Dennis mengatakan kalau di rumahnya akan mengadakan pesta kecil-kecilan singkat cerita saat di rumah Dennis pun mempersiapkan pestanya dengan sahabatnya yang bernama rich karena Dennis anak yang manja kedua orang tua Dennis memberikan perhatian lebih kepada Dennis tak lama kemudian bed copper dan teman-temannya dia pun datang ke rumah Dennis namun pesta yang Dennis buat seperti pesta anak-anak bed copper dan temannya pun sedikit kecewa dengan hal itu lalu saat bed copper meminta bir Dennis yang tak pernah membuka tutup bir selama hidupnya sampai kewalahan dan terjatuh dari tempat duduknya bed copper yang mencoba menolong Dennis tanpa sadar duduk di atas perut Dennis karena mereka sudah bosan di pesta itu mereka pun memutuskan pergi dari rumah Dennis tetapi saat ingin keluar tiba-tiba Kevin datang dengan teman-temannya untuk menghajar Dennis bahkan mereka sampai merusak barang-barang yang ada di rumah Dennis untung saja bed copper langsung datang untuk membantu Dennis saat ingin menolong Dennis bed copper malah menabrak Dennis dengan mobilnya bed copper pun sedikit cemas dan langsung menyuruh Dennis masuk ke mobilnya saat Dennis menelpon ayahnya bed copper pun tersadar kalau Kevin bisa melacaknya dengan HP miliknya ia pun langsung membuang HP miliknya agar Kevin tidak bisa lagi melacaknya lalu saat mereka ingin berhenti bed copper malah ngerem mendadak sehingga Dennis terjatuh di pangkuan bed copper dan tak sengaja melihat celana dalam miliknya mereka pun turun untuk membeli makanan dan beberapa bir untuk diminum namun karena mereka masih dibawa umur alhasil sang kasir tidak memperbolehkan mereka membeli sebuah bir namun bed copper tidak kehabisan akal ia menggoda kasir itu dan sampai menciumnya hanya untuk mendapatkan diri itu sesampainya di mobil Dennis pun tak percaya apa yang dilakukan bed copper barusan tadi mereka pun menghabiskan malam di tempat yang sepi sambil meminum bir lalu teman bed copper dan rich pergi untuk buang air kecil namun sayangnya mereka malah dikejar oleh segerombolan sapi di tempat itu saat mereka ingin pergi mereka menabrak mobil seseorang dan ternyata itu adalah kedua orang tua Dennis yang sedang mantap-mantap mereka pun segera kabur dan pergi ke pesta temannya bed copper Dennis dan rich pun sangat senang dengan pesta itu karena sangat berbeda dengan pesta yang ia buat di rumahnya saat Dennis ingin pergi ke toilet tiba-tiba Greg muncul dari belakang dan membawa Dennis ke tempat yang sepi Dennis berpikir ia akan dipukuli pada saat itu karena pernah mengejek Greg tetapi Greg malah menangis dan memeluk Dennis Greg berkata bahwa perkataan Dennis kemarin memang benar ia hanya pria besar dan bodoh yang suka memukul anak-anak lain Dennis dan Greg pun semakin dekat pada saat itu namun ternyata Kevin juga berada di pesta itu alhasil Dennis dan rich dihajar habis-habisan oleh Kevin Greg yang melihat Dennis dihajar pun membantunya tak lama kemudian bed copper datang dan menaiki mobil Kevin dan menabrak acara pesta itu lagi-lagi mereka pun berhasil melarikan diri dari kejaran Kevin mereka pun memutuskan untuk singgah di sekolah mereka untuk mandi bed copper pun mengajak Dennis dan rich mandi bersama dan membuka handuknya di depan mata Dennis rich yang sangat bersemangat pun langsung masuk ke kamar mandi Dennis yang sangat ingin membuka baju dikagetkan oleh kehadiran Kevin alhasil Dennis dihajar lagi oleh Kevin tak lama kemudian rich pun datang karena habis mandi bersama dengan tiga wanita rich seperti mempunyai kekuatan untuk melawan mereka semua rich pun berhasil mengalahkan mereka semua kemudian mereka pun berencana untuk pergi ke rumah kakek temannya bit copper karena baju Dennis sangat bau bit copper pun menyuruhnya untuk melepaskannya namun saat ingin dikeringkan bit copper tanpa sengaja bajunya terjatuh mereka pun memutuskan untuk berhenti dan mengambil baju itu Dennis yang tak memakai apa-apa akhirnya dipinjamkan baju oleh bit copper lalu saat mereka ingin mengambil bajunya ada seekor musang yang mengambil bajunya tiba-tiba saja musang itu marah dan mengejar mereka berdua sesampainya di rumah mereka pun meminum sedikit bir dan bersulang tetapi karena rumah itu rumah tua alhasil barang-barang di tempat itu cukup aneh kemudian bed copper pun ingin keluar untuk melihat matahari terbit Dennis pun ikut bersama bed copper alhasil rich dan teman-teman bed copper tetap tinggal di tempat itu karena banyak yang mengatakan kalau rich seseorang yang menyukai sesama jenis akhirnya teman-teman bed copper pun mulai menggodanya untuk membuktikan apakah rich benar-benar penyuka sesama jenis atau tidak lalu mereka mengambil sebuah roti untuk terus menggoda rich karena rich tidak tergoda akhirnya mereka pun memutuskan membawa rich ke tempat tidur singkat cerita mereka pun selesai bermantap-mantapan dan mereka juga tahu bahwa rich ternyata pria yang normal tidak seperti yang dikatakan orang lain di sisi lain Dennis dan bed copper juga sedang berduaan di sebuah tepi sungai bed copper juga mengatakan semua tentang dirinya dan Dennis juga sebaliknya bed copper dan Dennis pun sudah semakin dekat kemudian mereka pun berciuman di tempat itu singkat cerita mereka pun mengantar Dennis ke rumahnya disitu tampak kedua orang tua Dennis menunggunya dengan sangat cemas bed copper pun mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Dennis dan lagi-lagi mereka berciuman di tempat itu bed copper pun sangat berterima kasih kepada Dennis karena telah mencintainya sebelum berpisah Dennis mengatakan jika kita berdua masih lajang saat acara reuni nanti aku akan menikahimu bed copper pun mengiakan perkataan Dennis dan langsung pergi dan film pun selesai dengan ending yang mengharukan Oke sampai disini saja di video kali ini jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar saya lebih semangat untuk mengupload video selanjutnya